Intro Selamat pagi, saya Michael dan berikut adalah berita pasar saham dari Jumat. Saya menaik pada hari Kamis setelah komentar dari seorang pejabat tinggi Federal Reserve menyebabkan meningkatnya keyakinan bahwa bank sentral akan melanggarkan kebijakan moneter lebih agresif. Dow Jones berakhir naik hanya 3,12 poin atau 0,01% lebih tinggi di 27.222.97 setelah jatuh sebanyak 151.06 poin. Sampai 500 ditutup 0,4% lebih tinggi pada 2.995.11. Sementara itu Nasdaq Composite menguat 0,3% ke 8.207.24. Indeks berbalik pada sore hari setelah Presiden Federal Reserve New York, John Williams, mengatakan bank sentral perlu bertindak cepat ketika ekonomi melambat dan suku bunga rendah. Ia juga mengatakan dalam pidatonya bahwa lebih baik mengambil tindakan mencenggahan daripada menunggu bencana yang akan datang. Setelah komentar Williams, para pedagang lebih yakin bahwa The Fed bisa memotong suku bunga lebih dari 1.4 poin pada pertemuannya di akhir Juli. Sam Netflix jatuh lebih dari 10% setelah Raksasa Streaming melaporkan kerugian menyebutkan di sesi pelangganan Amerika Serikat ditambah dengan pertumbuhan keangkuatan internasional yang lebih lambat dari perkiraan. Sam IBM sementara itu sempat jatuh di pembukaan sebelum pulih setelah perusahaan melaporkan penurunan pendapatan keempat berturut-turut. Penurunan penjualan dari divisi IT IBM mengimbangi pertumbuhan dalam bisnis cloud-nya. Morgan Stanley membuka hasil kerugian yang lebih baik dari perkiraan didorong oleh divisi manajemen kekayaan dan dana. Stok naik 1,5%. Sejauh ini lebih dari 12% perusahaan S&P 500 telah melaporkan hasil triwulanan pada musim pendapatan ini. Dari perusahaan-perusahaan itu, hampir 84% melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan. Indeks utama mencapai ketertinggi sepanjang masa awal pekan ini, tetapi kekhawatiran atas musim pendapatan yang sedang berlangsung dan kekhawatiran yang berlortel atas ketegangan Amerika Serikat dan China telah mengetuk mereka dari rafal tersebut. Sampai ditutup lebih rendah untuk hari kedua berturut-turut pada hari Rabu setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan China telah goya mengenai pembatasan raksasa telemukasi China Huawei. Namun, Menteri Keuangan Sifil Menucin mengatakan kepada CNBC bahwa Huawei bukan titik tegang dalam negosiasi. Ia juga menambahkan pertemuan antara pejabat dan perdagangan Amerika Serikat dan China dicatwalkan pada hari Kamis. Meski sama Asia, saham-saham di Asia Pasifik diperdagangkan lebih tinggi pada Jumat pagi, karena komentar dari pejabat Federal Reserve Amerika Serikat menyebabkan peningkatnya harapan bahwa Bank Sentral dapat melanggarkan kebijakan moneter lebih dari yang diharapkan. Di Hong Kong, indeks sangseng bertambah 0,72%. Nikkei 225 di Jepang menambahkan 1,56% pada peregangan pagi karena saham produsen peralatan semikonduktor Tokyo elektron melonjak lebih dari 4%. Indeks Topics juga naik 1,68%. Nikkei Selatan, Kospi naik 0,68% karena saham kelas berat Samsung Electronics naik melampaui 1%. Australia 600 juga naik 0,76%. Ketegangan di Timur Tengah semakin memanas pada hari Kamis dengan President Donald Trump mengatakan sebuah kapal angkatan laut Amerika telah menghasilkan drone Iran yang dilakukan dalam tindakan defensif. Pengumuman itu terjadi beberapa jam setelah pasukan Iran menyita sebuah tanker asing yang dituduhnya menyelundupkan minyak. Harga minyak bagaimanapun melihat penurunan tajam pada hari Kamis, di tengah ekspektasi kenaikan produksi minyak mentah di Teluk, Meksiko menyusul pada minggu lalu di wilayah tersebut. Di pagi hari jam peragangan Asia, pada hari Jumat, harga minyak bangkit kembali. Patokan internasional kontrak berjangka minyak mentah brand melanjak 1,66% menjadi 63,16 dolar per barrel, sementara minyak mentah berjangka Amerika Serikat naik 1,37% menjadi 56,23 dolar per barrel. Indeks dolar Amerika Serikat yang melecek di inbank terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 96,468 setelah turun dari tingkat atas 97,2 kemarin. Yang Jepang diperangkan pada 107,54 dolar. Indeks harga saham gabungan atau ISG dibuka di zona hijau pada peragangan saham akhir pekan ini dengan sektor konstruksi pimpin kenaikan paling tinggi. Pada perabat pembukaan peragangan, ISG menguat 14,14 poin atau 0,22%. Indeks harga saham gabungan atau ISG diperkirakan akan bergerak perkasa lusai keputusan penurunan suku bunga cuan Bank Indonesia pada hari Kamis. Kami melihat penurunan dari aksi jual kaum beruang akibat fatalitas regional sudah terhenti. Dan sekarang waktunya kaum banteng untuk mengambil alih, yakni memicu kenaikan ISG menuju resistensi psikologi pertama di level 6.500. Sebanyak 109 saham menguat yang mendorong ISG ke zona hijau, selain itu 18 saham lemah dan 137 saham di beli tempat. Transaksi peragangan saham cukup ramai dengan total frekuensi peragangan saham 23.200 kali dengan volume peragangan 1,6 miliar saham. Dengan transaksi rensaam, 944 miliar rupiah. Investor asing jual saham sebesar 9 miliar rupiah di pasar regular dengan posisi dari Amerika Serikat berada di kisaran 13.908 ribu rupiah. Dalam pergelakan awal, ISG, seluruh sektor saham menghijau. Sektor saham yang naik tertinggi yaitu sektor konsumsi yang naik 0,79 persen, disusul sektor pertambangan yang naik 0,72 persen, dan sektor barang konsumsi yang naik 0,5 persen. Menurut perikiran cuaca BMKG, pada siang hari, Jakarta Barat dan Utara akan cerah berawan, sementara Pusat, Selatan, dan Timur akan berandang hujan ringan. Pada malam hari, Jakarta Pusat dan Utara akan berandang hujan lokal, sementara Jakarta Barat, Selatan, dan Timur akan cerah berawan. Pada dunia hari, seluruh wilayah Jakarta akan cerah berawan. Seluruh wilayah Jakarta akan cerah berawan. Seluruh wilayah Jakarta berada di kisaran 23-34 dengan kelapaan 50-75 persen. Sekian adalah berita pasar selama Amerika, Asia, dan Indonesia. kecil-kecil-kecil di wilayah Jakarta. Berikut akan saya tampilkan rekomendasi pemerintah hari ini, Top Gainer, Loser, Val, dan Volume. Terima kasih. Top Gainer, Loser, Val, dan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!